Halo semoga kembali lagi di GQ Play Dan kali ini gue akan membahas bocoran dan sekilas update PUBG Mobile Patch 1.2 Ya, ini versi beta, jadi ya sedikit bocoran aja nih Kira-kira apa saja konten barunya? Langsung saja kita masuk ke videonya Yang pertama adalah event baru di Erangel Runic Power Lagi-lagi nih, Tencent menambahkan update-update aneh ke PUBG Mobile Untuk dimainkan oleh semua pemain nantinya Ini kalau Nace lihat nih update-an yang ini nih sekarang Gue tau nih Nace bakal bilang apa Update Erangel kali ini bernama Runic Power Yang mana di event ini nantinya kamu akan menjadi avatar Atau jadi pengendali elemen Ya, jadi gara-gara update ini gue mikir kalau PUBG M itu lama-lama jadi kayak app-app Hmm Anyway, di event ini nantinya saat kamu berada di Spawn Island Saat menunggu pemain siap bertempur Kamu akan disuruh untuk memilih satu dari tiga elemen atau rune yang disediakan oleh event ini Elemen atau rune yang ada yaitu es, angin, dan api Di tiap-tiap elemen yang ada terdapat skill yang berbeda-beda Dan bisa kamu gunakan untuk membantu kamu nanti memenangkan permainan Jika kamu memilih elemen angin, kamu akan mendapatkan dua skill yang bisa kamu dapatkan Skill yang pertama adalah Wind Shelter Efek dari Wind Shelter ini nantinya kamu bisa mengeluarkan shield angin atau barrier Yang berguna untuk mengurangi damage yang diterima dari peluru musuh yang menembak dari luar shield kamu itu Ya, walaupun yang keluar itu seperti shield Tapi peluru musuh dari luar shield itu masih bisa masuk ke dalam shield kamu Tapi damage-nya tidak terlalu besar karena dikurangin oleh efek dari shield-nya ini Jika kamu berada di dalam shield-nya, kamu bisa juga menembak musuh yang ada di luar Dan damage-nya juga masih sama seperti kamu menembak musuh biasa Jadi kalau orang nembak dari luar ke dalam itu ada damage yang dikurangkan Tapi kalau kamu dari dalam shield menembak ke luar, itu nggak ada perbedaan damage Skill yang kedua dari elemen angin ini adalah Wind Boost Dengan Wind Boost ini nantinya kamu akan meningkatkan movement speed atau kecepatan bergerak atau kecepatan berlari Dan juga dengan Wind Boost ini kamu juga akan mempercepat waktu reload kamu jadi cepat Reload speed kamu akan dipercepat dan menembakkan damage juga yang akan diberikan ke Ice Wall Ya, Ice Wall adalah skill dari rune lain yang akan kita bahas nantinya Selanjutnya adalah elemen api atau flame rune dan terdapat 2 skill juga yang ada di elemen ini Yang pertama adalah skill yang bisa mengeluarkan roda api yang bisa digulingkan ke arah pemain dan menjadi cover kamu nantinya Roda api ini tidak bisa mendamage pemain tersebut ya Jadi kamu hanya bisa menggunakannya untuk berlindung saja, jadi tempat cover Lalu Scorching Ammo yang memberikan efek terbakar saat kamu menembakkan senjatamu ini ke musuhmu Lalu meningkatkan damage untuk mengalahkan pemain yang berada dalam shield pemain yang menggunakan elemen angin tadi Nah, jika kamu melawan pemain yang menggunakan elemen angin Dengan Scorching Ammo ini, kamu bisa menembakannya dan meningkatkan damage kamu yang masuk ke dalam shield itu Untuk membunuh pemain yang ada di dalam shield angin itu Terakhir adalah elemen S atau Arctic Rune Dengan skill Ice Wall yang mana nantinya kamu akan mengeluarkan dinding es Yang digunakan untuk cover atau menutup jalan yang bisa didatangi oleh musuhmu Lalu skill Freezing Ammo, ya skill yang akan mengurangi efek healing Jadi kalau misalnya musuh kamu lagi ngeheal, itu banyak darah yang bertambah itu gak sebanyak biasanya Jadi bertambahnya dikit gitu Dan Freezing Ammo ini akan memberikan damage yang besar saat kamu menebaki roda api yang dimiliki oleh elemen api atau flame wheel itu Ya, kurang lebih begitu Jadi gimana? Kalian bingung dengan penjelasan gue? Iya, gue juga bingung jelasinnya gimana Karena banyak banget ini yang harus dibahas dan mungkin akan gue bahas di video gameplay biar gampang bahasnya Lalu untuk menggunakan skill-skill ini, kalian juga harus mencari dan mengumpulkan rune crystal ini nih Jika tidak ya, skillnya tidak bisa dipakai Dengan adanya event ini, akan sangat mengubah pengalaman bermain PUBG Mobile kamu sebermain klasik Dan untuk update kali ini, gue setuju banget sama Nace ya Ini udah kelewat aneh banget sih updatenya menurut gue Jadi ya, gimana menurut kalian dengan update event yang satu ini? Silahkan tulis komentar kalian di bawah Gue pengen denger semua, gue baca semua nantinya Update yang kedua, akhirnya update yang cukup normal di PUBG Mobile yaitu senjata baru FAMAS Selain event baru, akhirnya kita kedatangan senjata baru lagi nih Dan lagi-lagi hadirnya cuma di Live Vick Kenapa ya? Kenapa selalu Live Vick yang dapat senjata baru? Gak, gak apa-apa sih, toh juga di Live Vick banyak juga orang yang main ya Dan ya, senjata kali ini adalah sebuah Assault Travel Dengan peluru 556mm lagi setelah MK12 yang ada di Live Vick juga Tapi itu DMR, bukan Assault Travel FAMAS ini nantinya bisa kalian loot bebas di Live Vick Dan bisa ditemukan dimana saja Seperti ngeloot senjata biasa ya, gak di airdrop Lalu senjata FAMAS ini memiliki 3 mode tembak Yaitu Auto, Burst, dan Single Setelah itu, jumlah peluru yang dimiliki oleh FAMAS ini lebih sedikit dari semua AR 556mm lainnya Yaitu hanya 25 peluru saja dan menjadi 35 peluru jika menggunakan Extended Magazine Lalu setelah gue coba-coba nih Recoil dari senjata ini cukup besar juga menurut gue dan kocaknya lagi Senjata ini memiliki bipod yang bisa digunakan ketika kita nge-prone Hmm, ini DMR atau Assault Rifle ya? Ada bipodnya segala? Untuk full reviewnya senjata ini ya, akan kita bahas pada hari Rabu Jadi stay tune terus di GQ Play Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tombol loncengnya biar dapet notifikasi saat ada video PUBG Mobile lainnya Update ketiga adalah mode Evo Ground baru, Power Armor Mod Tiap kali ada update baru, pasti Evo Ground ada update-nya juga Update Evo Ground kali ini adalah mode yang bernama Power Armor Mod Waduh, yang ini sih gak kalah aneh juga sama yang pertama tadi ya Di mode ini kalian sama saja dengan bermain mode klasik atau mode Evo Ground lainnya Dan bedanya adalah saat mati kalian dapat kesempatan lagi untuk kembali ke pertempuran Ya, respawn seperti saat bermain war, oke, dan segala macamnya Lalu yang paling keren nih, menurut gue gak tau ini keren atau aneh Kalian bisa membuat power armor yang bisa membuat kalian terbang dan menembakkan roket dari tangan kalian Untuk bisa membuat armor ini, kalian harus mengumpulkan bahan-bahannya seperti blueprintnya dan nano kristalnya Setelah itu pergi ke tempat yang ada tandanya ini di map, lalu mulai ngecraft atau membuat armornya disini Setelah itu yaudah deh, kalian bisa terbang kemana-mana dan bisa menembakkan roket dari tangan kalian untuk mengalahkan musuh Oke, itulah dia bocoran update PUBG Mobile Beta Patch 1-2 Sebenernya masih banyak update lainnya ya, tapi yang paling krusial sih menurut gue cuma 3 ini aja Ada lagi update di Cheer Park yaitu update Valentine Cuman setelah gue liat di Youtube sama yang gue dapet di versi betanya ini, itu beda banget Jadi yaudah lah ya Bagaimana menurutmu? Update mana nih yang paling kalian tunggu-tunggu? Silahkan komen di bawah Jangan lupa untuk cek video dari GQ Play yang satu ini jika kamu ketinggalan update dari GQ Play Lalu subscribe ke channel kita dan nyalakan tombol loncengnya Biar kamu menjadi notif squad GQ Play saat ada video terbaru Follow semua sosial media kita yang ada di description Lalu juga follow Instagram gue di variteverde.exe Dan sampai jumpa lagi di video atau livestream PUBG Mobile selanjutnya Sampai jumpa lagi